Kita bekerja di satu perusahaan, sebenarnya normalnya gaji kita akan bertambah setiap tahun Kalau misalnya gaji kita per jam seperti itu Mengikuti upah minimum regional atau saite cinggingnya di setiap daerah di Jepang Seperti itu, biasanya setiap tahun itu sekitar bulan 10 itu upah minimum di Jepang itu pasti naik ya teman-teman Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang gaji ya teman-teman Jadi ada salah satu teman kita yang curhat ke gue Gue gak tau dia di Jepang ini menggunakan visa magang atau visa tokute gino Tetapi kejadian yang diceritakannya itu mirip dengan kisah gue waktu magang Jadi dia menceritakan kalau gajinya itu dikurangi ya teman-teman Nah jadi waktu magang itu, seperti di video sebelumnya yang gue bilang ya Gaji gue pas magang itu bisa dibilang cukup kecil diantara teman-teman magang yang lain seperti itu Bahkan gaji teman-teman magang gue yang lain itu bisa dua kali lipat dari jumlah gaji gue seperti itu Karena tempat gue kerja dulu itu jarang lembur dan gak ada bonus ya teman-teman Jadi emang mengandalkan cuma gaji pokok aja seperti itu Nah waktu di tempat gue itu, di tahun pertama itu gajinya normal-normal saja Menerima gaji pokok tanpa lembur Terus juga misalnya dengan potongan yang seadanya, senormalnya, secukupnya, seperti itu kan Dengan gaji yang mungkin setiap bulan itu hampir sama, seperti itu Nah tetapi di akhir tahun pertama itu gue disuruh menandatangani sesuatu Gue gak tau itu tanda tangan apa, tapi gue disuruh tanda tangan Gue kira itu semacam kontrak baru gitu ya Jadi mungkin lebih kurang itu semacam kontrak baru, jadi gue tanda tangan, seperti itu kan Nah setelah gue tanda tangan, di bulan berikutnya saat menerima gaji Ternyata gaji bersih yang gue terima itu jauh lebih sedikit daripada gaji yang tahun pertama gue, seperti itu Jadi tahun kedua itu gaji gue kurang, seperti itu Nah karena gue ngerasa udah gajinya kecil, gak ada bonus, gak ada lembur, seperti itu kan Ternyata di tahun berikutnya malah dikurangi, seperti itu Yang mana normalnya kalau dari tahun ke tahun gaji kita itu kan harusnya nambah, seperti itu kan Karena saite cingging atau upah minimum kan naik, seperti itu Nah jadi gue tanya ke manajer gue, gue cari juga, gue bandingin slip gajinya Terus gue bilang ke kumiai, seperti itu, kenapa gaji gue kecil Nah ternyata setelah gue bandingkan ya, ternyata gaji pokok gue itu naik ya teman-teman Gaji pokok gue itu naik sekitar 15, semang 5 ribu atau 15 ribu Tetapi potongan gue juga naik, kan jadinya aneh seperti itu Kok malah tahun berikutnya gaji kita malah makin kurang, seperti itu Yang mana kan setiap tahun kehidupan juga makin sulit, karena biaya-biaya juga nambah, seperti itu kan Ternyata dalam kasus gue itu potongannya yang nambah, yang membuat gaji pokok gue jadi berkurang, seperti itu Nah balik lagi ke masalah teman kita ini, yang gajinya dikurangi ya teman-teman Pas saat gue tanya kepada teman-teman kita ini, apakah gajinya itu memang dikurangi Atau gaji pokoknya yang, atau potongannya yang besar, seperti itu, atau potongannya yang nambah Ternyata teman kita ini bilang kalau gaji pokoknya yang dikurangi oleh perusahaan, seperti itu Jadi dia bingung, seperti itu kan, apakah dia harus menandatangani surat ini atau tidak, seperti itu Dan dia menanyakan pendapat gue Sebenarnya ketika kita bekerja di satu perusahaan, sebenarnya normalnya gaji kita akan bertambah setiap tahun Kalau misalnya gaji kita per jam, seperti itu Mengikuti upah minimum regional, atau site cinggingnya di setiap daerah di Jepang, seperti itu Biasanya setiap tahun itu, sekitar bulan 10, itu upah minimum di Jepang, itu pasti naik ya teman-teman Dan itu tergantung daerahnya, kadang ada yang naik cuma 2 yen, ada yang naik 10, ada yang naik 50, seperti itu ya Nah jadi, umumnya ketika semakin lama teman-teman bekerja di Jepang, di satu perusahaan yang sama, umumnya gaji teman-teman itu akan naik Belum lagi bentuk penghargaan dari perusahaannya, kalau teman-teman itu sudah berkontribusi banyak di perusahaan tersebut Biasanya kalau teman-teman tidak minta naik gaji, perusahaan akan menaikkan gajinya dengan sendirinya, seperti itu Tetapi kalau sekiranya teman-teman itu gajinya tidak dinaikkan oleh perusahaan, teman-teman juga berhak untuk meminta kenaikan gaji, seperti itu ya teman-teman Nah, tetapi dalam kasus teman kita ini, dia gaji pokoknya dikurangi, seperti itu Nah jadi di sini ya, kalau kita lihat dari aturan ya teman-teman, sebenarnya perusahaan itu tidak boleh mengurangi gaji karyawan ya teman-teman Memang sudah diatur dalam peraturan ketenaga kerjaan, seperti itu Jadi memang kita itu bekerja di Jepang, baik itu orang asing maupun orang Jepang itu tidak boleh dikurangi gajinya oleh perusahaan ya teman-teman Tetapi memang ada beberapa kondisi di mana perusahaan itu boleh mengurangi gaji karyawan tersebut Jika alasannya itu masuk akal ya teman-teman Atau misalnya kalau sekiranya teman-teman setuju untuk menantangani surat pengurangan gaji, seperti itu ya Kalau misalnya perusahaan teman-teman memberikan surat, nah tahun ini gaji kamu dikurangi 5.000 Kamu setuju nggak? Kalau teman-teman tanda tangani artinya itu sah-sah saja ya teman-teman Nah jadi kalau sekiranya teman-teman menghadapi kondisi sesuatu yang seperti ini, sebaiknya dipikirkan dulu seperti itu Kalau sekiranya teman-teman teku tegino ya, dengan menggunakan visa teku tegino teman-teman bisa nego ke perusahaannya Kalau teman-teman mungkin nggak terima atau keberatan dengan pengurangan gaji ini Bisa jadi nanti perusahaan itu batal memberikan pengurangan gaji kepada teman-teman Atau mungkin saja kalau misalnya teman-teman nggak setuju dengan kebijakan perusahaan, teman-teman bisa pindah ke perusahaan lain Seperti itu ya, karena teman-teman kan nggak mau nih gajinya dikurangin Nah terus bagaimana dengan visa magang? Kalau magang kan kita nggak bisa pindah teman-teman Kita harus tetap stay di perusahaan tersebut sampai kontrak kita habis Apakah itu 3 tahun atau 5 tahun seperti itu Nah yang bisa teman-teman lakukan ketika sekiranya teman-teman diberikan semacam tanda tangan surat Yang harus ditanda tangani untuk pengurangan gaji teman-teman itu bisa sodang dulu ke kumiai ya Bilang ke kumiai teman-teman kalau teman-teman tidak ingin gajinya dikurangi Nah biasanya kalau kumiai yang kerjanya benar mereka akan menyampaikan keluhan teman-teman itu ke perusahaan teman-teman ya Jadi nanti setelah teman-teman bilang ke kumiai, jadi kumiai nanti ngomong dan bisa saja nanti perusahaan tidak jadi mengurangi gaji teman-teman Nah jadi sebenarnya itulah fungsi kumiai ya teman-teman yaitu adalah perpanjangan dari suara teman-teman Begitu pula dengan kesekiranya teman-teman yang magang yang ingin minta naik gaji Teman-teman juga bisa ngomong ke kumiai teman-teman ya untuk dinaikkan gaji teman-teman Karena mungkin alasannya teman-teman kesulitan untuk menjalani kehidupan dengan gaji yang saat seperti ini Atau mungkin teman-teman juga punya tanggungan di Indonesia yang mana gaji saat ini tidak cukup untuk menghidupi teman-teman Nah jadi apapun yang terjadi kalau untuk magang itu sodang dulu ke kumiai ya teman-teman Baik itu masalah kenaikan gaji, pengurangan gaji atau keluhan tentang kerja segala macamnya Itu disodangkan ke kumiai Biasanya itu kumiai akan menanggapi dengan baik ya kalau kumiai kerjanya benar Nah tetapi kalau untuk Tokutegino teman-teman bisa mengambil keputusan sendiri ya Teman-teman bisa sodang langsung ke perusahaan atau sodang ke TSK teman-teman Atau kalau sekiranya teman-teman tidak setuju dengan kebijakan baru perusahaan yang menurut teman-teman sangat mengganggu dan memberatkan Teman-teman bisa pilih untuk pindah kerja ke tempat lain Seperti itu ya teman-teman Nah jadi semuanya itu balik lagi ke keputusan teman-teman Jadi gue sarankan teman-teman juga jangan mau disetir atau dikontrol oleh kumiai atau perusahaan begitu saja Karena teman-teman juga punya hak untuk membela diri teman-teman ya Nah jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman Kalau sekiranya teman-teman mengalami pengurangan gaji silahkan ditolak dan sampai ketemu di video berikutnya Cut